Pemerintahan desa ini disamping fungsinya sebagai penertiban administrasi juga harus ada fungsi yang lain terkait dengan peningkatan ekonomi masyarakatnya. Bersama dengan saya sekarang adalah Pak Zito. Beliau sekarang dipercaya menjabat sebagai Kepala Desa Subian, Kecamatan Merak-Rak, Kabupaten Jepang. Jadi kita ngobrol tentang, saya ini lebih tertarik kepada Pak Zito dulu, apakah menjadi Kepala Desa itu sudah jadi impian? Pemerintahan ini. Tapi kan dulunya pengen jadi polisi, pilot, pokok, pekerjaan-pekerjaan lain. Oh gitu ya. Oke, terima kasih Mas Edi terkait dengan cita-cita. Dulu saya lulus dari Alia SMA Mas Edi. Pada waktu itu berdiri pabrik semen Gersik Tuban. Pada berapa? Tahun 94. Tahun 94. Nah semua anak muda pasti tergiur kan ingin bekerja di perusahaan besar. Saya juga tergiur Mas. Iya, pada waktu itu. Dan pada waktu itu kalau ingin melamar pekerjaan karena dibuka lowongan, itu syaratnya harus punya kartu kuning. Kalau orang dulu itu namanya kartu kuning itu kartu untuk mencari kerja. Saya ikut ngurus kartu kuning itu pantri. Wah, satu hari Mas ngurus itu. Karena semua pemuda Tuban itu bondong-bondong ngurus itu. Dipanggil enggak? Kok ikut tes? Dipanggil enggak? Berarti dan saya juga tidak melamar kedua kalinya. Karena saya melihat begitu banyaknya peluang berarti kecil. Apalagi saya sadarlah nggak punya kealian khusus, skill khusus itu pada waktu itu kan nggak punya. Terus akhirnya saya ikut BPD. Pada waktu itu BPD pertama di Desa Sugiyan. Saya memang asli Sugiyan. Orang Sugiyan. Terus di BPD dan selama setelah SMA 2-3 tahun itu, di samping saya BPD, saya membantu orang tua di petani. Ngarit. Eh, biasa pekerjaan ngarit. Iya, iya. Ngarit itu. Tapi masih ada pikiran-pikiran pada waktu itu. Apakah saya ini, hidup saya ini seperti ini? Apakah ngarit terus petak bertani terus? Jadi mulai saya mencari, mencari, mencari terus. Kebetulan ada teman, dulu teman SMA, kuliah di Tugban, ngajak kuliah. Pada waktu itu saya juga mikir, orang tua petani, ekonomi juga terbatas. Apakah ya mampu untuk membayar kuliah? Saya disupport terus sama teman saya itu. Teman dari Jenung. Wes, yang penting daftar dulu itu pikir belakangan. Gimana tuh? Saya pada waktu itu daftar, karena teman saya kuliahnya itu di Stigma. Stigma ya. Stigma pada sekarang jadi Ya Inu. Tapi dulu sebelum Stigma itu kan Uncuri. Uncuri katanya. Tapi saya daftar itu sudah Stigma. Karena teman saya juga kuliah di situ, saya ngikut. Saya ngikut. Lumayanlah ada pergaulan baru. Terus setelah saya kuliah, ini semuanya kita sampaikan enggak apa-apa ya Mas ya. Enggak apa-apa ya. Itu sih. Kebetulan Mbah saya Mas. Jadi Mbah saya, itu dulu pegang perangkat desa, sebagai kawar keserah atau mudin. Nah begitu. Nah, ada peluang P3N. Jadi P3N itu pembantu, petugas pembantu pecatat Meka. P3N itu. Ya, saya ikut ujian. Ikut daftar. Alhamdulillah lolos. Lolos saya ditugaskan menjadi P3N. Tugas P3N. Nah, lumayan kita kuliah. Sedikit-sedikit ada masukan dari P3N itu, saya pakai bayar kuliah. Dan waktu saya mendaftar kuliah itu Mas, sampai saya membayar bulanan itu, saya tidak pernah minta orang tua. Saya tidak pernah. Karena orang tua juga sudah merasa, karena saya punya adik juga Mas. Sudah punya adik empat. Jadi orang tua terbebani adik saya sekolah itu, jadi saya juga tidak minta sama orang tua. dan berusaha lah. Ada pikiran, saya itu keinginan untuk mulai mandiri. Alhamdulillah itu mulai berjalan. di kuliah itu sudah berjalan 2 tahun. Waktu reform tahun 1998, kan terjadi gejolak. Terjadi gejolak di Indonesia itu kan. Gejolak. Dan dapat reformasi. dimanapun mahasiswa itu kan harus bergeliat. Apa itu. Demo-demo itu kan. Aksi-aksi itu. Ya saya ikut. Saya ikut. Mulai disitu saya kenal namanya organisasi-organisasi kemahasiswaan. Terutama organisasi kemahasiswaan yang saya kenal dan teman-teman saya itu adalah PMII. Maka saya tertarik. Awalnya itu penasaran. Tapi dari rasa penasaran itu yang membuat Masjid Toi dimasuk ke dunia aktivisme? Betul. Betul. Saya itu orangnya kalau melihat sesuatu yang agak menarik itu saya penasaran. Jadi saya penasaran dan saya itu seneng melihat anak-anak muda atau orang-orang yang cerdas lah. Bahasanya begitu. Cerdas. Karena saya ini kan terbatas Mas. Kalau jadi ketua PCPMII itu Ban 2008-2008 Ya dari situ Mas ya. 1998-99 Saya terus. Terus aktif. Karena penasaran itu setiap ada acara-acara kegiatan organisasi kemahasiswaan. Saya pasti punya uang enggak punya uang walaupun itu kegiatannya di luar daerah saya nekat. Ikut. Saya enggak mikir bahwa nanti di sana saya makan apa. Saya enggak mikir. Karena apa? Pasti di sana ada teman. Saya enggak mikir itu. Dan Alhamdulillah tetep ya makan aja. Iya. Iya. Karena saya itu. Yaitu. Saya senang belajar. Dan keinginan saya begini juga Mas. Saya kuliah di Dugban. Jadi masih di Dugban. Tapi saya harus bergaul. Berteman dengan teman-teman yang kuliah di kampus-kampus Bonafit. Seperti di Surabaya ada UNER. Di Malang ada UNIBRA. Di Jogja ada. Apa? Pada waktu itu punya keinginan seperti itu. Tujuan saya adalah saya harus tahu pemikiran-pemikirannya. Pelajar mahasiswa yang kuliah di Bonafit-Bonafit itu. Di kampus-kampus ternama. Jadi organisasi inilah salah satu media yang pas yang cocok. Saya belajar. Proses Anda di organisasi mahasiswa di PMI tadi itu. Nah. Seberapa berpengaruhnya dengan kehidupan sekarang? Saat itu lebih tinggal. Ya kalau proses berorganisasi ini kan luar biasa Mas. Di organisasi kemahasiswaan ini. Kita digembleng mau buat acara kegiatan yang itu membutuhkan dana. Karena organisasi tidak punya kas. Dan kegiatan harus berjalan. Ya kita belajar bagaimana bersilaturahmi menyampaikan kegiatan ini kepada orang-orang sesepuh-sesepuh. Karena pada waktu itu organisasi yang saya ikuti adalah PMI. yang notapinya adalah anaknya NO begitu ya. Jadi saya harus silaturahmi. Harus memperkenalkan. Harus minta nasihat petua kepada sesepuh-sesepuh NO. Pada waktu itu ditubang. Ya dari situ. Terus akhirnya lama-kelamaan proses itu berjalan. Dari pada waktu itu komisariat hanya berdiri tiga komisariat Mas. Kalau di depan PMI. Jadi Stigma, UNIRO, sama UNANG. Alhamdulillah pada saat itu kami diminta oleh sahabat-sahabat itu jadi ketua PC pada tahun 2000. Tahun 2000 menjadi ketua PC. Dan dua tahun kan masa khidmat periodenya. dua tahun. Dan pada waktu saya menjadi ketua PC di depan. Kami sudah mulai belajar di NGO. Mulai belajar di lembaga swadaya masyarakat. Di depan pada waktu itu Binas Wakiri. Karena di Binas Wakiri ada program pelatihan kelembagaan desa BPD. Dan pada waktu itu saya juga masuk menjadi anggota BPD di desa Sukian. Jadi saya dilatih dulu menjadi BPD oleh Binas Wakiri. Salah satu NGO fokusnya isu desa. Isu desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Isu desa dan pemberdayaan masyarakat desa itu isu desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang keren lah. Beberapa anungannya juga jadi orang besar. Amin, Alhamdulillah. Yang jadi pertanyaan saya. Mahasiswa itu kan terkesan elite juga kadang. Terkesan elite. Kemudian kalau dia lulus. Ngapain dong, kok mengulusi desa dulu. Mengulusi desa kan gitu. Jadi kan ini sudah tiga periode ya Pak. Iya ya. Itu tadi kepala desa. Muncul untuk menjadi kepala desa itu apakah di fase bergiat di PMII ini atau pas di Swagiri atau memang ada faktor-faktor lain? Ya dari proses itu tadi Mas ya. Baik itu proses di mahasiswa, proses di BPD, proses di Binas Swagiri. Jadi kami muncul keinginan kegelisahan terhadap kondisi desa. Karena kondisi desa Sukian pada waktu itu, ya mohon maaf pada sesepuh-sesepuh desa Sukian. Memang kondisinya pada waktu itu bisa saya katakan dengan desa-desa yang lain itu sangat tertinggal jauh. Kondisinya pada umumnya. Tahun berapa? Tahun 2007. Tahun 2007. Tahun 2007. Tahun 2007. Bagaimana bisa berkembang, maju, kondisinya baik. Baik itu perekonomian maupun infrastruktur. Kami muncul di situ. Maaf Kak Pak Pak Pak. Kondisi yang bagaimana saat ini bisa digambarkan lebih spesifik lah. Ya. Apa ini dari sisi infrastruktur atau dari sisi administrasi atau lainnya? Ya. Untuk kondisi infrastruktur pada tahun itu Mas ya, 2007 dan sebelumnya. Infrastruktur di jalan-jalan lingkungan dan saluran. Ini banyak. Bapak-bapak mengeluh terkait setiap kondisi hujan agak deres begitu banjir. Karena kondisi salurannya, saluran airnya. Terus kondisi jalan ini juga sangat, kan masih dalam kondisi tanah Mas. Itu. Belum lagi yang di Dukuan Mas Yedi. Di Dukuan di sini ada Dukuan Waringolo Mas Yedi. Kalau dari Kerajan sekitar 3 kilo Mas Yedi. Kondisi di Dukuan itu memang rumahnya tidak terlalu banyak. Hanya tiga puluhan rumah pada waktu itu Mas Yedi. Jalan tidak ada Mas Yedi. Apalagi listrik juga enggak ada. Sangat-sangat memperhatinkan. Itu. Apakah dibiarkan seperti itu? Saya pada waktu itu berpikir. Terus kondisi ini apakah seperti ini terus. Padahal masyarakat ini sudah gelisah pada waktu itu. 2007. Belum ada listrik di Dukuan itu belum ada. Kemudian dengan nyalon. Kemudian anak muda kan. Ya tertantang lah. Ya tertantang. Usia tiga puluhan. Usia tiga puluhan. Betul Mas Yedi. Usia tiga puluhan. Tertantang lah. Tapi pada waktu saya nyalon. Ini cerita agak-agak ini ya. Agak private juga ya. Saya itu. Wegah Mas. Wegah itu apa ya. Karena nyalon itu kan harus punya modal tuh Mas. Terus kali itu. Kondisi orang tua. Ya mohon maaf. Apa. Kalau. Apa. Untuk mempersiapkan itu kan kondisinya. Terbatas. Jadi saya. Gimana ya. Kok nanti kalau habis dipakai ini gimana. Ada tokoh. Tokoh. Baik itu sesepuh. Agak muda. Itu selalu. Mendatangi saya terus Mas. Ada. Mendatangi saya terus. Men-support. Terus. Ya mulai saya. Memetakan lah. Memetakan. Potensi. Dan kira-kira bagaimana. Nah untungnya. Pada waktu itu. Saya juga. Sudah mulai belajar di. Pergerakan di pergerakan. Mahasiswa anak. Sedikit bekal adalah. Sampai. Termasuk di Suwakiri juga. Termasuk di Suwakiri juga. Termasuk di Suwakiri juga. Termasuk di Suwakiri. Iya. Saya petakan. Terus. Saya ngomong sama bapak orang tua. Bahwa. Ya Alhamdulillah. Orang tua langsung men-support. Saya sampaikan. Niat saya. Keinginan saya. Itu. Alhamdulillah. Langsung di. Di. Apa. Di. Respon. Padahal. Waktu. Tidak terlalu lama. Mas. Itu hanya bulanan. Tidak tahunan. Tidak tahunan. Kalau seingat saya itu. Tidak. Tiga bulan. Empat bulan. Itu masih di. Persiapan saya itu. tapi ternyata secara diam-diam bapak-bapak yang menemui saya menginginkan saya itu ikut nyalon itu dia sudah dengan sendirinya dia itu sudah memetakan kondisi sudah gerilya sudah gerilya ternyata, dia sudah punya jadi saya jalan itu tinggal mengikuti sambil kira-kira apa yang belum Alhamdulillah tidak terlalu banyak finansial yang masuk ke sana dan Alhamdulillah dipercaya dan mayoritas dan saya harus punya setelah saya diberikan amanah itu saya harus punya target karena tadi muncul kegelisahan dan itu ya harus punya target target pertama infrastruktur dasar lingkungan itu kan itu 2007 2007 itu kan belum ada desa itu kan belum punya duit dan sekarang ada ADD ada DT betul nah apakah memang kasus Giaja itu ada Tidak ada sama sekali mas tidak ada sama sekali ada sedikit sedikit itu dari bagian hasil pajak dan retribusi daerah nilainya itu tidak sampai 50 juta tidak sampai 50 juta ya itu yang ya itu yang apa kami kelola dan kebetulan ada program nasional yang namanya PPK program pemberdayaan kecamatan itu Mas Hedi yang mana itu sasarannya adalah desa-desa itu yang kami manfaatkan betul program itu dan Alhamdulillah setiap tahun desa Subian mendapatkan program itu untuk infrastruktur dasar sanitasi atau saluran saluran air hujan pertama pertama sasaran kami pertama saluran air karena secara infrastruktur Mas Hedi di Subian itu ada saluran air yang agak besar agak besar kalau waktu hujan agak berus begitu airnya meluap dan rumah-rumah yang di pinggir ini itu bahkan sampai perabot peralatan dapur itu ikut ikut banjir setelah kami mendapatkan program PPK PNPM itu tertangani sukanya bukan main dia apa senengnya bukan main dia selalu ngomong saya sama saya dan saya selalu diingatkan begini Mas Hedi Pak matur tuwun tenang pak seumpamane saluran itu kok sampai bangun aku kebanjiran terus karena kalau dia membangun saluran di pinggir rumahnya itu perkiraannya masih itu habis sampai dua ekor itu 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 yang 50 itu satu rumah bukan mas banjir ya banjir hujan memang kan dataran subian ini yang lahan tegalan itu kan atas jadi air dari tegalan itu kan lewat kampung jadi lumayan besar ada dua persoalan kan iya ini pertama adalah seluruh air badin yang kedua adalah listrik listriknya dikerjakan saat itu listrik ya lagi-lagi mas kami pernah belajar di organisasi organisasi terutama di kebangan siswaan itu kami selalu di apa diajari cara apa ini cara untuk mencari program lah dari program-program untuk masyarakat jadi itu disuagiri nah pada waktu itu saya mendengar bahwa di dinas pertambangan dan energi itu ada program bantuan energi listrik dukuan yang belum ada listriknya akhirnya kami mendatangi berkomunikasi terus dan alhamdulillah tahun ketika kedua kalau tidak salah 2008 itu dimasukkan dukuan waringoloh desa subian itu mendapatkan program listrik dan tahun pertama saya menjabat masih di listrik di dukuan waringoloh itu ada yang pakai diesel biasa itu kalau orangnya mampu dia membeli jenset ada yang juga nyambung dengan dukuan jadi meteran listriknya ditaruh di kerajaan dan kabelnya itu di diolor sampai ke dukuan sekitar 3 km 3 km memang belum ada ini apa saluran listriknya belum ada belum nyampe ya belum nyampe karena memang rumahnya masih terbatas hanya 35an lah tidak menguntungkan secara ekonomi PLN tidak tidak akan mau karena biaya apa ya biaya instalasinya dengan 3 kg itu lumayan besar dan itu secara hitung-hitungan PLN kan pasti rugi saya minta program dari Kabupaten pada waktu itu ada bantuan untuk listrik ke dukuan-dukuan kami minta apa minta arahan dari dinas dinas pertambangan dan energi dan kami diminta untuk mengajukan proposal kami buat kami diminta untuk membuat tim panitia itu di dukuan kami juga apa melaksanakan itu Alhamdulillah tahun berikutnya langsung diberikan bantuan jaringan listrik itu infrastruktur lain infrastruktur jalan setelah jalan jalan terpencil jalan alhamdulillah karena pada waktu itu pemerintah Kabupaten Tugban konsen terhadap jalan poros desa dan juga jalan lingkungan ya kami harus aktif kami aktif di UPTD pada waktu itu kan PU di kecamatan kan ada UPTD PU jadi kami selalu berkomunikasi menyampaikan kondisi dan kami meminta untuk untuk di apa desa sugihan ini dijadikan prioritas untuk pembangunan infrastruktur Alhamdulillah ditanggapi Mas Mas di masyarakat itu pasti kalau ketemu saya atau saya silaturahmi keluhan-keluhan itu selalu muncul Mas selalu Pak pie dalanku ngomongnya kan begitu dalanku kalau jalan di dekat rumah kan dalanku gitu iya iya bahasanya begitu ya insyaallah kami usahakan gitu dan banyak kami membuat jalan-jalan baru yang kondisi awalnya itu tidak jalan karena ini salah satunya akses ke rumah-rumah yang harus ada jalan ya kita buatkan jalan walaupun tau itu kadang harus apa harus ada lahan-lahan dari warga masyarakat kena untuk jalan itu tapi kami juga meminta kepada masyarakat kalau membutuhkan jalan kami bangun juga harus merelakan sebagian lahannya untuk dipakai jalan itu pun pada waktu pelaksanaan pembangunan tidak semudah itu itu ternyata banyak yang saya tidak tahu apakah itu dipengaruhi oleh orang-orang lain kadang tidak boleh dengan berbagai alasan tapi tetap Alhamdulillah melakukan pendekatan-pendekatan secara personal kalau dengan saya tidak bisa saya meminta kepada orang tuanya lah Alhamdulillah tetap bisa jalan itu terkait dengan istilah Teguh tiga persoalan itu untuk periode pertama Alhamdulillah sesuai dengan target ada persoalan lain kayak administrasi desa apakah sudah memang saat itu sudah apakah sudah api atau banyak pembinaan juga ya administrasi desa pada periode pertama Mas Yedi itu perangkatnya tua-tua Mas Yedi jadi pada waktu itu saya masuk itu perangkatnya udah udah waktunya tinggal dua tahun tinggal satu tahun tua-tua iya saya terus terang gimana ya mau perintah sudah sepo dan juga ya terus terang kalau kita minta untuk ngetik dan menertipkan administrasi yang mana itu dia tidak pernah dilakukan kan juga berat yuk saya terus terang ngalai bahasa ngalai tertib yang itu sebetulnya bukan tupok sisaya begitu ya sampai saya itu pernah masih di ngurus KTP ya KTP pokoknya apa administrasi kependudukannya saya urus sendiri di dinas kependudukan saya sendiri yang berangkat mulai saya apa ini mengajukan formulir sampai ngambil kalau jadi baik itu KTP maupun KK pada tahap awal karena perangkatnya sebuah-sebuah terus Alhamdulillah ada lowongan masih di dalam perangkat yang mudah-mudah ada tambahan perangkat yang mudah mulai sedikit-sedikit ada pembinaan-pembinaan dengan administrasi yang paling penting dari desa apa sih apa yang bisa ada di desa ya semuanya sejahtera semuanya makmur ya pertama kalau pemerintahan mas administrasi itu penting penting administrasi itu sebagai apa ini dasar pemerintahan itu itu harus tertib dan harus baik terus yang kedua pemerintahan desa ini disamping fungsinya sebagai penertiban administrasi juga harus ada fungsi yang lain terkait dengan peningkatan ekonomi masyarakatnya itu nah syaratnya ekonomi masyarakat bisa meningkat syarat utamanya ya sarana-prasarana infrastruktur itu dulu setelah itu baru kita masuk ke sektor-sektor ada sektor memang subian ini mayoritas mata pencahariannya adalah petani ya untuk lahan persawahan itu sekitar 200 hektar itu lahan basah sawah kalau lahan kering tegalan itu sekitar 400 apakah itu tidak berpengaruh untuk ekonomi masyarakat atau memang perlu ada penelitif lain ya dengan adanya program perusahaan CSR masih di terbantulah untuk peningkatan ekonomi masyarakat satu terbantunya juga untuk infrastruktur di sektor pertanian pengairan jalan dan juga terbantu di sektor pendidikan dasar artinya pendidikan yang menjadi kewenangannya desa itu kan pendidikan PAUT TK dan TPA Alhamdulillah terbantu dari dengan adanya CSR perusahaan semen bersih itu masih di jadi agak mempercepat iya agak mempercepat dengan infrastruktur dasar itu sudah terpenuhi sekarang lebih fokus berorientasi pada peningkatan kapasitas masyarakat untuk peningkatan ekonomi peningkatan kapasitas itu dalam bentuk apa peningkatan kapasitas mungkin untuk membuat senek-senek untuk pertanian mungkin ternak-ternak dan menjahit tapi kan itu enggak mudah yang mudahnya itu banyak program yang betul memang pemberdayaan peningkatan kapasitas itu tidak bisa dilihat hasilnya instan cepat itu enggak bisa itu enggak bisa dan secara apa ya secara kuantitas itu juga minim tarulah kita melatih melatih jahit ataupun kita membuat kelompok ternak itu dengan jumlah jahit 40 orang tarulah begitu masih di belum tentu 50% dia jadi penjahit belum tentu kita late buat aneka makanan senek begitu 50% dia tapi minimal dia itu setelah dilate mulai terbuka pikirannya oh ternyata saya bisa membuat ini minimal itu dulu jadi kita rangsang dulu prosesnya begitu harus ada perangsangan dulu kalau tidak dirangsang dia tapi ada juga yang masyarakat yang sinyalnya kuat bahasanya begitu dia setelah dapat dia langsung melihat potensi melihat peluang dia langsung belajar mengembangkan itu ada juga iya ada juga iya dan alhamdulillah adalah termasuk saya pernah biar bisa membuat program pelatihan pengelasan pelatihan las dasar las listrik begitu kami bekerja sama dengan SMK TGP Alhamdulillah sekarang yang berkembang dari 30 anak muda itu yang mengembangkan sudah bisa membuat bangkel itu 3 orang lumayan lah 3 orang di desa ini di desa ini Alhamdulillah itu tapi tidak secara otomatis setelah dilatih terus dia mengembangkan pasti dia ikut dulu di bengkel mana itu ikut dulu setelah itu baru dia ada tekat untuk membuat sendiri bengkel sendiri Alhamdulillah ini kan Pak Lito ini kan sudah 3 periode ini periode ketiga karena konsep ideal sebuah masyarakat desa itu bagaimana waduh ini pasti saya rasa karena lihat programnya yang terakhir saya rasa berhasil itu kan terakhirnya adalah kelangkeng kenapa berhasil karena ternyata kelengkeng ini benar-benar dikelola oleh petani bukan sekedar nama saja petaninya memang mereka petani peningkatan taraf hidup mereka kalau yang sekarang desa sudah ini kalau pemikiran saya mas sedih subihan ini sebetulnya desain potensinya luar biasa masyarakat masyarakat walaupun banyak teman-teman saudara kita yang memandang biasa-biasa saja kadang yang pesimis halau subihan arpdia pakno itu juga tidak sedikit tapi saya tetap melihat bahwa subihani potensinya luar biasa terutama di pertanian masyarakat pertanian itu kalau kita punya kemampuan mengelola yang hasilnya bagus kualitanya bagus dan apa kuantitasnya juga juga bagus insya Allah nanti ekonomi itu juga terangkat belum lagi Mas Edi dari hasil-hasil pertanian itu kita bisa mengembangkan nilai tambahnya ini saya yakin perputaran kami sempat melakukan analisa Mas Edi jadi dalam satu tahun produksi hasil produksi sawah produksi pertanian mulai dari padi kacang jagung satu tahun satu desa itu berapa nilainya itu saya hitung itu lebih dari 50 M Mas Edi hasil produksinya itu belum di belum maksimal pengelola belum maksimal itu kalau kita kembangkan dengan cara budidaya yang bagus kosnya biaya produksinya kita bisa memenimalisir ya masyarakat desa itu sebetulnya lebih enak hidup di desa daripada di kota sebetulnya itu ada investor investor yang apa menawarkan untuk masuk Mas Sugiyan entah itu wisata atau pabrik atau perusahaan pernah ada Mas jadi jadi Sugiyan ini kan masuk ring 1 semen ada juga perusahaan semen dari luar negeri itu memandangnya Sugiyan juga salah satu potensi untuk didirikan perusahaan semen itu juga sempat ada tapi tidak sesuai dengan target dan progres perkembangannya akhirnya gagal tingkang tul terus terkait untuk pertanian itu belum kami memang belum ini belum menyampaikan terkait dengan perkembangan di dunia pertanian sektor pertanian kepada investor-investor memang belum karena apa karena kami belum mampu menunjukkan menunjukkan sesuatu produk yang itu menarik kalau kita ngomong produk pertanian padi jagung kacang itu kan masih biasa-biasa saja tidak akan tertarik investor atau pengusaha mau menginvestasikan untuk sektor pertanian tidak akan tertarik makanya kami terus berkomunikasi berdiskusi dengan kelompok-kelompok tani yang mana kelompok tani ini kan punya fungsi dan kewajiban untuk perkembangan pertanian jadi saya diskusinya dengan itu bagaimana bisa ada inovasi ataupun ada peningkatan-peningkatan dan ada juga keluan dari petani muda begini masih dikeluannya gimana ya caranya bertani hanya sekali tanam tapi bisa panen berkali-kali tidak seperti jagung kacang cabai setelah panen potong potong terus terus olah tanah lagi itu terus itu terus kan capek capek ini ini mulai agak maju ini pikirannya mulai agak maju ini kalau ada petani punya pemikiran seperti itu mulai agak maju akhirnya kami carilah berarti kalau kalau di pertanian seperti itu kan jenis tanamannya kan tidak tanaman pangan jadi tanaman yang bisa menghasilkan berkali-kali seperti buah buah akhirnya ketemulah buah apa muncul inisiatif dari hasil diskusi itu ingin mencoba tanaman kelengkeng alhamdulillah dengan munculnya keinginan itu ada pihak-pihak lain yang juga nyambung yang mana sejak awal sebetulnya kita tidak kenal ada jalan itu itu juga saya itu ya juga introspeksi ternyata kalau kita itu ada kemauan benar-benar tekat kuat di luar dugaan kita itu tetap ada jalan itu di luar apa ya enggak kami sangka itu ada ada informasi menak memberikan tawaran informasi terkait dengan pengembangan tanaman buah itu seperti pengembangan di kelengkeng seperti pengembangan di kelengkeng itu tapi sebelum kesana mas saya berinisiatif ya secara pribadi berinisiatif bahasa saya juga test case saya mendatangkan bibit singkong daplang ya jadi karena singkong daplang ini kan bisa dikelola menjadi tepung tapioka dan dan itu juga bisa dilakukan home industry secara home industry kecil-kecilan ini saya terus terang belajar di pati di daerah pati itu kebetulan ada temen di pati itu di desanya itu mengelola itu saya tertarik saya tertarik terus saya pengen tanam saya mendatangkan bibitnya terus masyarakat kalau mau dan ingin kami datangkan dan itu enggak saya suruh bayar bayarnya setelah panen setelah panen dan ternyata panen pertama ini tidak sesuai dengan keinginan tidak sesuai dengan apa ini target kami ternyata tanaman singkong itu awalnya saya pikir enggak ada hama yang menyerang tanaman singkong ternyata singkong itu udah besar daunnya itu langsung kering-kering rontok semua itu juga waduh gimana ini jadi pengaruh kepada ini apa pengaruh kepada apa ya isi iya banyak gede juga kalau misalkan ada tawaran untuk mengembangkan kelengkeng ini besar atau mungkin pemogen agak bisa lebih lebih apa lebih luas apakah itu ada pemikiran lain iya terus terang aja kalau ada pengusaha pengen bekerja sama atau mengembangkan kelengkeng di sugian pasti nanti bagaimana respon dari pemilik lahan mas petani itu sistemnya bagaimana itu ya terterah nanti dari bapak-bapak petani itu yang yang kami kan tidak bisa untuk memaksakan atau ini tidak bisa walaupun sebetulnya ada yang mulai berminat telah begitu dari hasil kelengkeng ini kami menginginkan ada nilai lebih dari apa ponleengkeng ini dengan mengembangkan wisata itu lah mengembangkan wisata itu kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit yang besar kan sarana prasaran itu sebetulnya ada juga biaya investor yang mau juga sebetulnya cuma saya itu berpikir kalau nanti semuanya mulai dari nol ini yang membangun investor hasilnya nanti kalau sudah berkembang hasilnya ini kan banyak yang diambil oleh investor karena dia kan yang mulai monopoli ya itu juga ya pasti nanti saya akan disalahkan oleh masalah saya setuju dengan itu mungkin nanti kalau ada sebagian kecil yang tidak terlalu banyak mungkin Monggola tapi itu pun nanti saya tawarkan kepada masyarakat masyarakat yuk iya iya loh mas karena apa dengan adanya kemajuan ekonomi kemajuan di desa ini jangan sampai masyarakat lokal masyarakat desa ini nanti tidak bisa menikmati hanya menjadi terolah pekerja saja atau penonton saja itu orang orang itu iya hanya sebagai pengerja pekerja saja saya melibatkan masyarakat iya tapi tapi itu kan emang emang kalau memang itu sebetulnya bisa dilakukan oleh masyarakat desa kenapa kok dilakukan ya memang ini membutuhkan proses lebih lebih panjang lebih panjang masyarakat karena memang tujuannya adanya pemerintahan desa negara itu kan disitu mas biar nanti masyarakatnya itu kan juga ikut menikmati ikut ada kesejahteraan yang sebenarnya lah begitu jadi bukan kesejahteraan yang seolah-olah begitu iya tapi itu berat iya itu ini terakhir beberapa teman-teman kepala bisa katanya banjung kemarin 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 kan masih ada berode ketiga memilih lagi untuk jadi kepala bisa lagi ya ini memang periode yang terakhir masa di yang ketiga sesuai aturan ya makanya kita kami harus kami manfaatkan betul jadi harus punya target yang jelas manfaatnya juga harus jelas itu yang kami apa konsentrasikan fokuskan terkait dengan nanti bagaimana perkembangan ataupun momentum-momentum pil-pilan begitu ya kami belum berpikir ke sana karena kalau saya mulai berpikir ke sana secara otomatis satu tenaga mulai mulai berkurang pikiran untuk konsen ya itu mulai berkurang kami tidak berpikir ke sana biar nanti di atas yang menentukan apakah nanti saya harus ke sana nanti urusannya iya yang benar-benar penutup ini apa yang masih kurang di desa sukian yang akan dilakukan di sisa masih berapa tahun empat tahun empat tahun apa yang akan dilakukan ya sesuai dengan visi-visi mas ya visi kami dan juga menjadi visi pemerintahan di sisa sukian harus punya ikon produk keunggulan yang itu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat secara luas satu-satunya produk keunggulan bisa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas ya wisata mas wisata karena satu peluang dan trendnya sekarang dan ke depan itu wisata masih menjadi apa masih menjadi primadona lah makanya kita harus mencari keunikan tersendiri yang ada di desa ini nah itu nanti dengan sendirinya perlahan-lahan masyarakat juga akan terangsang terpancing minimal nanti ada jualan toko-toko di pinggir jalan itu orang lewat pasti minimal dia pakai sepeda motor pasti butuh bensin kalau sudah beli bensin oh ini ada rokok pasti dia jadi tidak terlalu kesulitan nanti masyarakat itu mencari rejeki belum lagi belum lagi nanti masyarakat kita latih untuk menjadi produk-produk membuat produk-produk yang menarik belum lagi nanti masyarakat yang punya bakat ataupun minat terkait bidang kesenian disitu di wisata itulah nanti akan menampung terima kasih demikian pinjang-pinjang kita dengan toko kita kali ini sampai jumpa di channel blog-blog TV selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati